Halo Gemini, ketemu lagi dengan saya Maya Afidata di Youtube My Edutainment TV Channel Untuk reading di sepanjang tahun 2022 untuk kehidupan, karir, cinta, dan pekerjaan Pembacaan bersifat general ya, jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate Ambil positifnya dan buang negatifnya Gemini di sepanjang 2022 Ini untuk kehidupanmu Ada The Dovers Ada The Star Dan ada Three of Cups Gemini Ada percintaan yang diwarnai dengan Apa ya, namanya konflik dengan sesuatu yang Selalu bersinggungan, selalu ada ketidaknyamanan di situ Tapi kemudian Semua itu di tahun 2022 akan dapat terlewati Insya Allah, amin ya Dan cinta segitiga yang terjadi Di Gemini Keliatannya akan berakhir Dengan sendirinya ya, dengan berjalannya waktu Ada satu permasalahan yang timbul Sehingga akhirnya Cinta segitiga itu Kandas Berakhir Oke Kita lihat untuk kartu tarot selanjutnya Untuk Gemini Gemini di 2022 Gemini di 2022 Untuk pekerjaan Kita lihat Ada King of Cups Ada Romance Knight of Cups Ada keseimbangan dalam pekerjaan Ada Banyak Masukan Banyak Peluang-peluang yang bisa kamu Lakukan Yang bisa kamu kerjakan Tapi di sini Kamu harus melewati Satu Hambatan Yang ada Hambatan itu bisa berupa Kawan yang tidak suka Akan prestasi yang sudah kamu lakukan Tapi di sini kamu harus terus Berani untuk melangkah Menghadapi semuanya Pantang menyerah Untuk Prestasi-prestasi selanjutnya Yang akan kamu Capai Kamu cukup idealis dalam memikirkan Satu Rencana ya Atau kamu memang cukup idealis Orangnya Sehingga ini kadang menjadi Benturan-benturan Di antara Di antara Kamu dengan Rekan kerja Atau bahkan dengan atasan kamu Karena Kamu ingin ini berjalan Lurus-lurus aja Lempeng-lempeng aja Tapi Ada masukan dari pihak lain yang Melalui jalur cepat Ibaratnya gitu Nah sementara Kamu lebih Ingin melakukan semua Dengan Idealisnya Idealnya itu seperti apa Baiknya itu seperti apa Gitu Gemini Selain itu Sepertinya Gemini Akan mengalami Romantika Di antara Sesama Teman kerja Ada yang Memberikan Perhatian Kepada kamu Memberikan Surprise-surprise Kecil Untuk kamu Yang Ya Kamu cukup kaget ya Kok Ada yang Perhatian Gitu Jadi Ada teman Sekantor Subkekerjaan Satu lingkungan yang memang Lagi Memperhatikan kamu Dan kelihatannya kamu juga Tertarik ya Oke Kita coba Lanjut Untuk lihat Di kartu Percintaannya Supaya makin Kelihatan nih Bagaimana Kelanjutan Gemini Dengan Seseorang yang baru ini Yang berasal dari Lingkungan Tempat kerja yang sama Atau Kampus Atau Sekolah Kita lihat ya Gemini Romantika Di Sepanjang 2022 Separation Dan ada Romantic Feeling Ada hubungan yang berakhir Dari Cinta Lama Ada Waktu Apa Mungkin Kalau memang Tidak Berakhir Tapi Ada Waktu Kalian Butuh Waktu Untuk Saling Instropeksi Diri Saling Menjaga Jarak Dulu Untuk Saling Instropeksi Diri Dari Kesalahpahaman Yang terjadi Jadi Butuh Waktu Untuk Kamu Membuka Membuka Lagi Membuka Cinta Baru Atau Pada Cinta Lama Yang Membuat Kamu Sakit Membuat Kamu Merasa Hancur Nah disini Kamu Sedang Menjaga Jarak Sedang Menyelami Untuk Apakah Memang Harus Berakhir Berpisah Atau Bagaimana Bagaimana Keputusan Kamu Sendiri Tapi Jika Kamu Memutuskan Untuk Oke Stop Ya Oke Saya Saya Sudah Tidak Mau Berada Dalam Hubungan Yang Karma Karena Terus Menerus Saling Menyakiti Di 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 Saat Itu Kamu Akan Menemukan Cinta Yang Baru Ya Cinta Yang Memang Sungguh Sungguh Membuat Kamu Bahagia Ya Membuat Kamu Merasa Ini Yang Aku Inginkan Sebelumnya Dari Dulu Gitu Ya Tapi Belum Aku Dapatkan Jadi Memang Kamu Harus Memutuskan Sesuatu Memutuskan Percintaan Yang Menyakitkan Untuk Kemudian Bisa Mendapatkan Apa Yang Kamu Inginkan Percintaan Yang Memang Kamu Dambakan Gitu Gemini Coba Kita Lihat Untuk Dari Kartu Lenormannya Ya Kita Lihat Apa Pesan Dari Kartu Lenorman Untuk Gemini Di 2022 Ki Kunci 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 Ada di Kamu Kamu Yang Punya Kunci Apakah Kamu Ingin Memutuskan Atau Kamu Tetap Bertahan Tapi Dalam Kondisi Yang Sama Masih Siklusnya Di situ Situ Aja Karena Yang Terjadi Sama Kamu Ini Adalah Karma Untuk Membayar Kesalahan Yang Mungkin Belum pernah Kamu Lakukan Di Kehidupan Yang Lalu Kamu Harus Bayar Dan Kamu Harus Bisa Memutuskan Karma Tersebut Dan Itu Kuncinya Ada Di Kamu Dan Untuk Mendapatkan Cinta Yang Baru Sesuai Idealnya Yang Kamu Ingin Kan Ya Itu Kamu Harus Berani Mengambil Sikap Dulu Gitu Ya Makanya Tadi Di Kartu Pertama Yang Keluar Tarotnya Juga Kan Ada Hubungan Yang Sulit Gitu Untuk Dijalani Kemudian Jika Memang Ada Orang Ketiga Maka Disitu Orang Ketiga Itu Akan Pergi Atau Mungkin Kamu Sendiri Yang Melepaskan Dari Hubungan Itu Kamu Sendiri Yang Oke Saya Yang Akan Mundur Akan Berhenti Sampai Disini Untuk Memutuskan Karma Ini Gitu Kita Coba Lihat Untuk Kartu Ini Saya Punya Kartu Kartu Inisial Ya Disini Ada Huruf Abjad Siapa Aja Inisial Apa Aja Yang Terkait Dengan Kamu Sepanjang 2022 Yang Berhubungan Dengan Kamu Ada Inisial C Ada B Ada J Ada X Dan Ada Z Wow Oke Ini Inisial Dari Orang Yang Memang Terkait Berhubungan Dengan Kamu Di Sepanjang 2022 Dan Kita Selanjutnya Lihat Untuk Kartu Afirmasi Positif Ini Untuk Untuk Bisa Kamu Lakukan Kamu Afirmasi Setiap Hari Untuk Memberikan Energi Positif Ke Gemini Kita Lihat Tidak Ada Yang Memalukan Dari Perjuangan Hidupku Aku Menerima Dan Mencintai Diriku Sendiri Seutuhnya Diriku Jadi Cintai Dirimu Sendiri Maafkan Dirimu Dari Kesalahan Kesalahan Yang Pernah Kamu Lakukan Oke Kita Lihat Satu Kartu Lagi Aku Percaya Pada Diriku Sendiri So Gemini Gemini Memang Percaya Diri Juga Jadi Bangkit Kembali Untuk Percaya Diri Untuk Yakin Akan Kemampuan Diri Kamu Oke Gemini Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Untuk Dukung Terus My Edut TV Channel Dengan Klik Tombol Subscribe Like Comment Dan Share Ke Teman-teman Yang Lain Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Bye Sampai